Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkannya update dari turnamen VD World Rapid 2021 Tepatnya pada ronde ke-7 yang melibatkan pertarungan antara dua pecatur terbaik dunia Yaitu Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih dengan rating VD Rapid 2842 Menghadapi perlawanan Grandmaster Alireza Firoza yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD Rapid 2656 Rating VD Rapid dari Alireza Firoza mungkin masih tidak terlalu tinggi ya Masih di bawah 2700 mungkin karena dia masih jarang mengikuti turnamen Rapid Mengingat usianya juga masih 18 tahun Tapi yang terpenting di rating catur standar dia sudah di bawah satu tingkat dari Magnus Carlsen Yaitu peringkat dua dunia ya Oke langsung saja kita masuk ke permainan Di sini Grandmaster Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion E4 Dan dibalas pion C6 oleh Grandmaster Alireza Firoza Jelas ini adalah pembukaan pertahanan karokan Pembukaan pertahanan karokan juga memiliki variasi yang sedikit ya Misalkan ada variasi tukar, variasi tidak tukar, dan variasi maju atau advanced variation Jadi mungkin cuma tiga variasi itu Maka permainan dari karokan benar-benar ya Menunjukkan bagaimana kualitas dari kedua pemain Pion D4 Dan pion D5 Di sini pilihan dari Grandmaster Magnus Carlsen adalah dengan pion ke E5 Yang merupakan advanced variation Variasi maju atau variasi dipercepat Gajah F5 Dan pion C4 Di sini langsung mengajak pertukaran pion ya Di petak pusat Pion E6 Dan kuda C3 Kuda E7 Dan pion H3 Kuda D7 Dan kuda F3 Tampaknya kedua pemain sama-sama lambat untuk melakukan rokade pendek atau rokade panjang ya Di sini lebih mengutamakan positioning ya Terutama agar buah-buah dari lawan tidak bisa masuk secara mudah ke pertahanan sendiri Gajah G6 Dan pion B3 Kuda F5 Dan gajah E2 Gajah B4 memberikan tekanan terhadap kuda putih Jelas kuda putih ini harus mendapatkan perlindungan Dan langkah yang dipilih oleh Magnus Carlsen adalah dengan gajah B2 Rokade pendek oleh hitam Dan rokade pendek juga oleh putih Pion F6 Mengajak pertukaran pion ya Dan apa balasan Magnus Carlsen di sini Dengan pion A3 Mengancam gajah Gajah mundur Dan pion pukul pion di petak D5 Pion pukul pion di petak D5 Dan pion pukul pion di petak F6 Lalu menteri pukul pion di petak F6 Benteng C1 ingin menguasai lajur C Oleh Grandmaster Magnus Carlsen Dan kuda ke H4 Mengajak pertukaran dengan kuda putih Bagaimana respon Magnus Carlsen di sini Kuda pukul kuda Dan menteri pukul kuda Pion B4 Pion B4 mengancam gajah Dan gajah mundur ke petak D8 Ini kelihatannya langkah yang pasif ya Karena membuat benteng hitam Kedua benteng hitam menjadi putus Koneksinya Tapi mungkin langkah ini dilakukan Agar gajah hitam pindah haluan serangan Yaitu mungkin Nanti akan ditempatkan di Petak E7 Petak F6 Petak G5 Atau Bagaimana nanti keputusan dari Firoza ke depannya Gajah G4 Ini langkah yang bagus ya Mengincar pion hitam Yang tanpa pengawalan Dan gajah ke F5 Mengajak pertukaran gajah Oleh Firoza Gajah pukul gajah Dan benteng pukul gajah Lalu menteri ke petak E2 Lagi-lagi mengincar pion lemah hitam Jadi permainan catur memang seperti itu ya Mengincar bidak-bidak Atau perwira-perwira lawan Yang berada dalam posisi yang lemah Jadi harus diberikan bantuan oleh hitam Dan dengan demikian Hitam nantinya terus kalah tempo ya Kuda F8 Melindungi pion Dan kuda mundur ke D3 Gajah B6 Dan kuda E3 Benteng G5 Sebenarnya ini cukup berbahaya Karena dua perwira penting dari hitam Yaitu menteri dan benteng Tepat berada di posisi Atau di lajur G dan H Pion F4 Mengancam benteng Dan benteng ke G3 Raja H2 Dan benteng mundur ke G6 Kuda G4 Dan menteri mundur ke D8 Pion A4 Dan gajah C7 Pion B5 Dan gajah D6 Benteng C3 Dan benteng C8 Benteng pukul benteng Dan menteri pukul benteng Kuda E5 Dan benteng F6 Benteng C1 Ancam menteri Dan menteri pindah ke D8 Pion G3 Dan benteng F5 Menteri D3 Dan pion G5 Kuda G4 Dan raja G7 Kuda E3 Kuda E3 Mengancam benteng Dan benteng mundur Pion F5 Dan menteri D7 Benteng F1 Dan pion H6 Raja G2 Dan raja mundur Kuda G4 Dan raja G7 Pion Skak Dan raja mundur Kuda pukul pion Mengancam benteng disini Sudah tidak enak ya Posisi dari Firoza Benteng H7 Dan kuda G4 Menteri E8 Dan gajah A3 Gajah pukul gajah Dan menteri pukul gajah Menteri C8 Dan benteng C1 Menteri E8 Dan kuda E5 Raja G8 Dan menteri F3 Menteri D8 Dan benteng F1 Raja H8 Dan menteri E3 Menteri C8 Dan benteng F2 Agar menteri tidak bisa masuk ya Menteri hitam Pion G4 Dan pion H4 Benteng H5 Dan kuda Skak Raja pindah ke G8 Dan setelah kuda pindah ke G5 Tepat di posisi seperti ini Ali Reza Firoza menyerah Karena benteng hitam Kekunci Oke Menurut admin Tarigan Catur Video kali ini cukup Nantikan video-video selanjutnya Tetap Tarigan Catur Channel Terima kasih telah menonton! Bicara